Alhamdulillah kita dapatkan kesehatan, yang paling utama kita bisa pulang ke rumah kita, ke Bandung, ke rumah masing-masing, dalam keadaan sehat dan alfiat dan kita bisa berkumpul kembali. Ada di peringkat luar dan masuk AFC? Oh itu pengalaman pertama Henen, di AFC mungkin pertama Henen, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan dan kita harus tetap berjuang dan benar-benar lebih bersungguh-sungguh lagi. Evaluasi selama satu musim penuhnya, kan dari awal sempat jarang main, terus akhirnya di akhir akhirnya malah jadi pemain andalan. Evaluasi buat diri Henen, mungkin Henen mengkaca, menanyakan kekurangan Henen kepada pelatih dan juga lebih berintropeksi diri, apa yang menjadi kekurangan Henen. Target musim depan? Target musim depan? Masih dipersi kan? Insya Allah, mesti dipersi. Ada tawaran nggak dari keadaan lain? Tawaran ada. Tawaran ada. Target buat musim depan mudah-mudahan kalau masih bisa kegiatan yang kesehatan dan masih bisa bermain buat persim. Dari satu musim itu pertandingan yang paling berkesan, pertandingan yang mengawan apa? Semua pertandingan, menurutkan ini semua pertandingan ketika kita di Bali, semua pertandingan yang sangat berkesan. Karena kenapa? Karena kita berada di jalur juara, jadi kita benar-benar sungguh-sungguh bermain dengan sepenuh hati biar kita bisa menjadi juara. Semua pertandingan bersungguh-sungguh. Semua pertandingan sangat berkesan. Kalau disuruh pilih satu? Nggak ada. Soalnya, kita kan berjuang juga dari hati. Susah gitu, kalau pilih satu ini, misalnya ini gimana? Ini gimana? Di Sugante, apa satu part? Nggak ada. Karena kita sama-sama berjuang. Di musim kemarin dapat jelupan Henen yang rilis, karena gaya rambutnya yang mirip di rilis. Apa memang terinspirasi dari itu? Sebelumnya Henen juga nggak tahu jak dari situ siapa. Karena Henen sampai sekarang pun hampir tidak pernah menonton liga-liga luar. Mungkin Henen pengen merubah gaya Henen, pengen berubah menjadi baru. Itulah apa yang menjadi kemauan Henen, Henen bisa lupin bukan karena orang lain. Tapi kalau selama libur ini, pelatih juga nggak sih program? Jadi dibebasin untuk pemainnya? Ya, pemain kan, disebut pemain profesional kan, mereka bisa tahu kapan harus latihan, kapan harus libur, kapan harus jaga kondisi, kapan harus tidak. Mungkin Henen, salah satu pemain yang bisa menjunjung nama profesional itu. Enough? Terima kasih telah menonton!